Kalau kamu disini seseorang yang mulai bikin konten dan mengembangkan akun di sosial media dan kamu berpikir bahwa kalau misalkan udah 100 ribu followers itu hidupnya udah enak, udah bisnisnya udah enak, tahan dulu karena ada tantangan baru saat akun kamu mencapai 100 ribu followers. Juga berdasarkan pengalaman saya, tapi sebelum kita bahas kesana, kembali lagi dengan bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id. Jadi, media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Jadi, di video kali ini, teman-teman, saya ingin sedikit share juga apa sih tantangan baru saat akun sosial media kamu, entah itu Instagram atau TikTok, itu sudah mencapai 100 ribu followers. Jadi, kalau milestone-nya itu kan berbeda-beda ya, teman-teman. Dulu, waktu kita mulai dari 0, misalkan akun kita dari 0 sampai 10 ribu, tantangannya adalah mencapai 10 ribu pertama. Oke, jadi tantangannya adalah bagaimana caranya menemukan winning content, terus bagaimana caranya menemukan konten yang disukai audience. Nah, tantangan dari 10 ribu sampai 50 ribu itu beda lagi. Jadi, saya coba masuk ke layar laptop saya aja ya, untuk menjelaskan ya. Jadi, saya akan coba me-breakdown, teman-teman, berdasarkan pengalaman saya membangun akun ini ya, selama kurang lebih 3 tahun ya, 3-4 tahun ya, untuk mencapai 120 ribu followers dari 0 ya. Dari 800 followers-an akun lama soalnya ya. Jadi, tantangannya adalah saat akun teman-teman dari 0 sampai 10 ribu followers. Ini berdasarkan pengalaman saya juga, teman-teman. Tantangannya yang pertama adalah menemukan winning content. Oke, salah satunya ya. Kalau 10 ribu sampai 50 ribu, itu tantangannya adalah ini, mulai ke akusisi. Ini selain menemukan winning content, konsistensi. Terus kalau 10 ribu followers sampai 50 ribu, Entah ya, saya coba kecilin. 10 followers menemukan winning content, konsistensi, bikin konten, terus kolaborasi, dan membangun branding, awareness lah. Membangun awareness. Oke. 10 ribu ke 50 ribu, itu lah akusisi, teman-teman. Terus apa lagi? Akusisi kayaknya, salah satunya ya. Jadi, gimana caranya kamu mulai memikirkan nih, ini followers banyak, mau diapain? Selain kita memberikan value, kita kan juga harus memikirkan bisnis kita ke depannya gimana. Nah, kalau 100 ribu ke 50 ribu ke 100 ribu, itu tantangannya bukan di akusisi sama konsistensi lagi, tapi lebih ke eksistensi. Jadi, tantangannya ada tiga nih. Nah, saya nggak tahu teman-teman di sini udah tahap mana. Nah, tapi ini berdasarkan pengalaman saya juga, teman-teman, setelah 4 tahun kurang lebih bangun konten ya di social media. 0 ke 10 ribu followers, tantangan yang pertama adalah menemukan winning content. Jadi, konten-konten seperti apa yang disukai oleh audiens kamu, terus berdasarkan miss kamu juga, topik kamu juga, terus konsistensi, bikin konten, karena kan kita waktu awal-awal mulai kan belum ada uangnya. Jadi, belum bisa monetisasi, nggak dapat apa-apa, bahkan rasanya bikin konten itu sia-sia. Likes-nya mungkin, adjustment-nya juga nggak terlalu tinggi. Jadi, konsistensi dan semangat teman-teman untuk bikin konten itu dipertaruhkan di level ini. Yang ketiga adalah kolaborasi dan membangun awareness. Jadi, pada tahap awal-awal, itu biasanya saya juga banyak kolaborasi, teman-teman, entah itu kayak IG Live atau collaboration post, tapi dulu waktu saya mulai nggak ada collaboration post ya. Pasti paling sih ada IG Live aja ya. Tuh ya. Nah, 10 ribu ke 50 ribu itu tantangannya, ya ini juga tantangan sih teman-teman, tapi tantangannya lebih ke akusisi. Ya. Akuisisi. Yang bener akuisisi. Oke. Jadi, gimana caranya teman-teman di sini mulai menghasilkan nih, dari social media yang banyak-banyak teman-banyak bangun. Apa yang teman-teman butuhkan? Jadi, mengetahui. Mengetahui apa yang audiens kamu butuhkan dan apa yang bisa kamu berikan. Itu tantangan di 10 ribu sampai 50 ribu followers. Tapi waktu itu, waktu saya bikin kelas copywriting itu kayaknya di angka 50 ribuan. 30 sampai 50 ribu. Eh, nggak sih. 50 ribu sampai 70 ribu followers lah. Kalau saya nggak salah ya. Kalau nggak ingat ya. Sekitar sekituan. itu mulai akuisisi nih. Jadi, kita mulai menyediakan apa yang audiens kita butuhkan. Nah, jadi pada level ini, teman-teman biasanya mulai mudah nih untuk monetisasi audiens teman-teman. Jadi, pada level ini. Pada level yang selanjutnya, 50 ribu sampai 100 ribu. Atau nggak 50 ribu, 100 ribu ya. 10 ribu ke atas. 100 ribu ke atas. Ini berarti 10 ribu sampai 100 ribu. Oke. 100 ribu ke atas, itu adalah eksistensi, teman-teman ya. Maksudnya eksistensi itu apa? Eksistensi adalah gimana caranya teman-teman itu mempertahankan brand teman-teman tetap konsisten dan tetap teman-teman itu dikenal sama orang lain ya. Karena ini kasusnya terjadi di saya juga, teman-teman. Dan teman-teman seangkatan saya yang akunnya itu udah di atas 100 ribu followers dan nggak aktif. Banyak ya. Saya nggak ingin sebutkan siapa ya, tapi banyak teman-teman saya yang awal-awal mulai tahun 2020 ya. Saya kan mulai 2020 awal. Itu banyak eksistensi, itu akunnya berkembang sih. 100 ribu followers, tapi banyak yang nggak aktif. Jadi, entah kenapa kayak tiba-tiba hilang. Entah kenapa kayak di chat, nggak bales. Entah kenapa kayak udah nggak bikin konten lagi. Nah, itu adalah level selanjutnya. Jadi, gimana caranya teman-teman di sini bisa eksist terus dan jangkauan teman-teman itu teman-teman bisa pertahankan. Itu adalah ditalangan 100 ribu followers. Karena itu juga terjadi di akun saya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, akun saya itu awal-awal dulu itu adjustment-nya bagus banget. Ini organik ya. Adjustment-nya bagus banget awal-awal. Terus semakin ke sini, teman-teman, entah kenapa itu kayak drop. Ya, banyak faktor sih. Yang pertama, entah itu kayak mungkin orang udah bosen dengan kontennya ataupun entah itu kayak orang itu karena saya udah lama nggak aktif juga ya. Jadi, udah kayaknya 2 bulan sempat nggak posting konten, alhasil jangkauannya drop. Jadi, macam-macam. Jadi, ini saya ingin coba aktifkan lagi, teman-teman. Tapi, tantangan saat teman-teman mencapai 100 ribu followers itu adalah tetap eksis. Gimana caranya akun kamu itu tetap eksis, brand kamu tetap eksis, teman-teman. Dan ini biasanya berlaku di akun personal ya. Akun kreator, teman-teman. Akun bisnis, tantangannya beda lagi ya. Akun brand-nya. Nah, ini kalau teman-teman lihat dulu jangkauan akun saya itu masih tergolong oke ya. Kalau teman-teman, kita ambil benchmark-nya ya dari RiffleIQ. Yang mana, akun di atas katakanlah 120 ribu followers ya. Itu standarnya itu 7%, teman-teman. Jangkauannya ya. Jadi, kalau 7% itu kan di akal 8 ribu. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang itu jangkauannya di bawah 8 ribu nih. Udah nggak sehat kan. Kalau dulu teman-teman lihat jangkauannya itu masih bagus banget dulu ya. Jaman-jaman Reels awal-awal dan Carousel nah, lumayan kan jangkauannya untuk akun di atas 120 ribu followers. Tapi semakin ke sini, semakin drop, teman-teman. Jadi, ini PR saya juga untuk eksis terus dan tetap menemukan winning content yang disukai oleh audience-audience saya, teman-teman. Jadi, itu tantangannya yang ketiga. Ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin Hah? Kok begini sih? Bentar. Share screen-nya coba saya matiin dulu. Oke, saya share screen lagi. Coba. Oke. Ini kok begini ya? Oke, bentar. Nah, oke. Sip. Jadi, tantangannya ini kalau misalkan teman-teman ingin bangun akun ini mungkin notes dari saya yang bisa teman-teman perhatikan. 0-10 ribu followers itu tantangannya adalah menemukan winning content konsisten bikin konten dan kolaborasi plus membangun audience membangun awareness agar orang itu sadar dengan brand kamu. Tantangan selanjutnya 10 ribu sampai 100 ribu itu adalah akuisisi dan mengetahui apa yang audience kamu suka plus butuhkan dan apa yang kamu bisa berikan. Dan yang 100 ribu followers adalah eksistensi, teman-teman. Nah, mungkin mungkin ya ini saya karena belum mencapai level itu mungkin saat teman-teman nanti udah mencapai 1 juta followers itu tantangannya pasti berbeda lagi. Nah, nanti kalau misalkan aku saya udah mencapai 100 ribu followers saya akan share ke teman-teman tantangannya apa. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu pakai informasi terbaru seputar digital marketing digital networking dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnis kamu. Itu aja di video ini sampai jumpa di video yang lain.